Pemilihan ketua dilakukan pada saat musyawarah provinsi satu formi kalbar yang berlangsung pada selasa lalu di salah satu hotel kota Pontianak. Pada pemilihan ini, Adi Yuda Permanah terpilih secara aklamasi berdasarkan hasil musyawarah untuk periode 2020-2025. Dalam kepemimpinannya, Adi Yuda Permanah berjanji akan membentuk dan mensosialisasikan formi di 14 kabupaten kota. Ada empat olahraga yang masuk kategori olahraga rekreasi, yaitu olahraga kesehatan kebugaran, olahraga tradisional, olahraga petualangan tantangan, dan olahraga penyandang cacat. Di kabupaten kota, yang pasti saya dari formi Pontianak tadinya. Yang di kota Pontianak itu sebelumnya kebetulan kemarin di Pak Edi ya, petuanya, Edi Sekre. Dan sekarang saya masuk ke formi provinsi. Kalau di kabupaten kota yang sudah terbentuk, di Sintang, Sanggau sudah komunikasi, kemarin saya sudah hadir ke sana, disambut bupatinya langsung. Kubu raya juga sedang komunikasi untuk membentuk. Jadi artinya di 14 kabupaten kota, target kita harus tercapai, paling tidak di tahun pertama ini. Adi Yuda Permanah mengajak seluruh pengurus formi untuk bersama-sama memajukan olahraga rekreasi masyarakat. Molitpon TV memberi tekan.